KENSI GAJAH Mungkin ada yang sebaliknya. Ya, benar. Mari kita lakukan dengan sudut yang lain. Sekarang, di mana sudut yang terakhir? Itu dia. Brilliant. Ayo pasang bagian kepalanya. Kerasa itu terbalik. Lalu ada jalanan. Oh, pagar. Pasti ada di tengah gambar. Dan beberapa pagar lagi. Oh, ada lonceng sapi di lehernya. Bagaimana dengan langit? Dan telinga sapi? Dan juga pagar pada sisi kiri. Dan bagian langit yang hilang. Itu benar. Ayo memasang bagian belakang sapi. Dan sekarang kita punya beberapa kaki. Yang berada di depan. Dan yang terakhir, berada di bagian tengah bawah. Yeay, bagus sekali. Kalian berhasil melakukannya. Hei, anak ayam yang imut dan indoknya. Nah, bagian mana yang akan kita mulai sekarang? Bagaimana dengan bagian sudut lagi? Yeay, sudut kiri. Bagaimana dengan yang bagian bawah kanan? Sepotong rumput. Beberapa lagi langit di sudut kanan atas. Dan sudut terakhir, lebih banyak rumput di sisi kiri bawah. Yeay. Bagaimana kalau kita memasang wajah ayam? Oh, itu pasti benar. Ya, bagus sekali. Dan beberapa pagar di sisi kiri. Jadi, jika kalian melihat dengan teliti di mana tepi lurus potongan. Kalian bisa mengetahui di mana mereka pergi. Yeay, kita punya beberapa kaki di sana. Beberapa pagar lagi. Kurasa itu terjadi di sisi kanan dan beberapa langit. Cuman langit. Mari kita pasang perut anak ayamnya. Dan perut indoknya juga. Oh, kurasa arahnya terbalik. Ayo lanjutkan dengan mata ayam. Cuit, cuit. Dan mata indoknya juga. Dan juga yang terakhir, kita punya potongan kaki. Wow, kalian lakukannya dengan baik. Anak ayam dan indoknya. Yeay. Cuit, 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 cuit. Oh, seekor kuda. Lucu sekali. Bagian mana ya yang akan kita mulai? Bagian sudut lagi? Ya, pojok kiri bawah. Sekarang mari kita pasang bagian sudut kanan atas. Kalian dapat melihat di mana tepi lurusnya, kan? Jadi kalian dapat mengetahui ke mana mereka pergi. Mari kita pasang di bagian sudut kanan bawah. Fantastis. Sekarang mari kita pasang. Oh, sebaliknya. Itu adalah mata kuda. Dan oh, yeay. Rode dengan tali di atasnya. Sepatu kuda yang bagian depan. Bagus sekali. Mari kita pasang hidung kudanya. Itu menyala hijau lagi. Yeay. Pelana dan surai kudanya. Mari kita pasang potongan-potongan samping sekarang. Lalu, mari kita pasang bagian belakang yang belum kita pasang. Tapi pastikan itu adalah arah yang benar ya. Selanjutnya, mari kita lakukan bagian atas. Arah sebaliknya supaya pas. Dan bagian bawah. Dan juga ekor kuda. Lalu yang terakhir, kita punya sisa potongan pohon. Pastikan itu arah yang benar ya. Selesai. Kerja bagus. Seekor kuda. Oh, kuda yang sangat bahagia ya. Ini sangat menyenangkan. Oh, babi kecil yang lucu. Akankah kita mulai dengan potongan sudut itu lagi? Ya, daun di pojok kanan. Dan beberapa lagi di pojok kiri bawah. Sekarang, mari kita cari langit. Ya, langit dengan pagar di pojok kanan. Dan beberapa bunga kecil di pojok kiri atas. Sekarang, mari kita pasangkan hidung arah sebaliknya. Benar, itu berkeni bijau. Lalu, kita pasang lumpur dan pagar. Karena babi duduk di atas lumpur di dalam kanannya. Oh, beberapa pagar lagi di sisi kanan. Aku pikir itu aja sih. Sekarang itu adalah kaki babi. Jadi, mari kita tarik di sana. Fantastis. Potongan terakhir dari pagar berada di sebelah kepala babi dan beberapa lumpur lagi. Mari kita pasang mata babi dan bagian atas kepalanya. Pastikan arahnya benar. Dan lebih banyak lumpur di lengan babi. Oh, bagaimana dengan lengan yang lain? Ya, itu benar. Itu cocok di sisi yang lain. Yang terakhir, perut babi. Brilliant. Oh, sepertinya dia sangat bersenang-senang bermain di lumpur. Oink, 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 oink. Sangat menyenangkan bermain dengan kalian. Sampai jumpa lagi. Hai anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku Ken Si Gajah. Yeay. Hari ini kita akan belajar melukis hewan ternak. Apa kalian ingin melukis denganku? Kalian mau? Brilliant. Baiklah, mari kita lukis hewan pertama ini. Memiliki dua telinga, dua mata besar, hidung, lidah yang mencuat. Warna coklat yang indah, merah dan di bawahnya warna biru dan juga tek emas. Hewan ternak apa ini? Bisakah kalian memberitahuku? Benar. Itu adalah seekor anjing. Mari kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Oh, aku tahu yang ini. Sedikit merah di bagian atas dan di bawah parah. Dia adalah tipe dari burung dan suaranya putak-putak-putak. Warna merah, keorenan dan kita memberikan bayangan. Lukis terus sampai menuju kaki yang akan menjadi warna kening. Yeay. Itu adalah seekor ayam betina. Brilliant. Ayo lanjut ke gambar berikutnya. Oh, yang ini hidup di sebuah kolam. Itu akan menjadi kuning. Hmm, sekarang binatang apa ini? Klek-klek. Mempunyai sebuah paru dan sayap. Dipen lain dari burung. Hidup di kolam. Hmm, itu adalah... Bebek. Bebek. Yeay. Oh, Mia. Aku tahu makhluk apa yang berwarna pink di telinga. Dan jenis warna peach yang indah di keseluruhan tubuh. Sisi ke sisi. Sisi ke sisi. Sebenarnya binatang ternak ini bisa kamu warnain dengan warna apapun. Bahkan kamu bisa menempatkan garis-garis nih dirinya. Itu adalah... Kecing. Miaw. Ah, yang ini bagus juga. Nama dari hewan ternak ini bersajak dengan Miaw. Apakah kamu tahu hewan apa ini? Yang ini putih dengan bercak coklat. Sebuah bel di sekeliling lehernya. Beberapa tanduk, kuku, dan lainnya. Di mana dia memberikan susu. Itu adalah seekor... Sopi. Jadi, tadi kita mewarnai seekor anjing. Lalu ayam. Seekor bebek. Seekor kutu. Hai, aku Ken, si Gajah. Selamat datang di dunia pembelajaran yang menyenangkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencocokkan wajah yang benar dengan hewan yang benar. Apa kalian siap? Ini dia. Yeay. Bisakah kalian mencocokkan wajah? Hmm, mari kita mulai dengan yang ini. Tidak. Oh, bagaimana dengan yang ini? Tidak juga. Bagaimana dengan yang ini? Ya, itu adalah seekor sapi. Bukan. Itu benar. Seekor kuda. Dan seekor singa. Brilliant. Yang terakhir adalah... Badak. Yeay. Mari kita lanjutkan. Ayo temukan wajah yang tepat untuk mencocokkan masing-masing hewan. Ayo mulai dengan wajah macan. Apakah macan itu pergi ke sana? Tidak. Bagaimana dengan gajah? Yeay. Kerja bagus. Oh, tidak. Yang ini? Tidak juga. Bagaimana dengan wajah macan? Yeay. Luar biasa. Ayam? Tidak. Di atas itu seekor kucing. Dan benar sekali. Lalu kita mempunyai seekor ayam. Yeay. Bagus. Lagi-lagi. Oke. Mari kita lihat jika kita bisa melakukannya kali ini lebih cepat. Hmm. Yeay. Pertama kali langsung benar. Kerja bagus. Tidak. Tidak. Coba lagi. Itu benar. Oh, seekor katak. Tidak. Itu tidak benar. Itu adalah babi. Kerja bagus. Dan yang terakhir adalah seekor katak. Kalian melakukannya dengan sangat baik. Kerja bagus anak-anak. Pencocokan yang bagus. Aku harap kamu menikmati permainan ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Kita akan mencocokkan bentuk binatang. Apakah kalian siap? Jadi, di sini ada beberapa bentuk hewan. Ada yang dekat dan ada yang lebih jauh. Oke, ayo kita bermain. Ini dia. Taukah kamu hewan apa ini? Itu tiramuat di sana. Tidak, bukan di sana. Bagaimana kalau di sini? Yeay, bagus sekali. Itu adalah seekor singa. Sekarang, hewan apa ini? Dimanakah hewan itu cocok? Di sana? Tidak, itu memang memiliki ekor. Tidak, bukan di sana. Terlalu besar. Itu di sini. Fantastik. Itu adalah seekor rubah. Ayo lanjutkan lagi. Sekarang, hewan apa ini? Hewan ini memiliki sayap. Jadi, tidak ada di atas sana. Di pohon itu. Sempurna. Itu adalah burung. Cici. Apakah kamu siap untuk melanjutkannya? Mari kita coba tempatkan hewan ini. Tidak. Ya, bagus sekali. Itu adalah macan. Oh, ini agak mirip denganku. Bisakah kalian menebak apa itu? Apakah kita pergi ke sana? Tidak. Tidak. Di sini? Tidak juga. Oh, bagaimana kalau di sini? Ya, bagus sekali. Ini adalah seekor gajah. Sekarang, lihat yang satu ini. Yang satu ini terlihat keren. Bagaimana menurutmu? Dan itu ada di sana. Yeay, itu benar. Bagus sekali. Itu adalah seekor gorila. Sekarang, hanya ada satu yang tersisa. Bisakah kalian menempatkannya dan menebak apa itu? Ya, itu benar. Bagus sekali. Itu adalah badak. Luar biasa, anak-anak. Kalian melakukannya dengan fantastis. Ya, sampai jumpa lagi. Selamat tinggal. Hai, anak-anak. Aku Kenshi Gacha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian ingin bermain permainan kecil denganku? Permainan itu disebut yang aneh keluar. Mari kita mulai. Oke, ayo kita cari yang aneh. Apakah yang satu ini? Bukan. Oh, bagaimana dengan yang satu ini? Tidak. Waktu habis. Apakah kamu menemukannya? Apakah yang satu ini? Ya. Sekarang, mari kita lihat kenapa kita punya sebuah pisang, apel, dan jeruk. Dan semua itu adalah buah. Yang aneh adalah ubi. Dan ubi adalah sayuran. Ayo lagi. Mari kita cari yang aneh. Kita punya seekor sapi. Oh, itu bukan yang aneh. Bagaimana dengan yang satu ini? Bukan, bukan juga. Waktu habis. Apakah kamu menemukannya? Yang ini, singa. Kambing, sapi, dan juga kuda. Mereka semua adalah binatang ternak. Tapi yang aneh, bukan binatang ternak. Itu adalah singa. Dan seekor singa adalah hewan yang buas. Oke, mari kita temukan yang satunya lagi. Yang satu ini, tidak. Oh, bagaimana dengan yang satu ini? Tidak, tidak kali ini. Waktunya habis. Apakah kalian menemukannya? Dan ya. Ubi, timun Jepang, dan juga terok. Mereka semua merupakan sayuran. Dan yang aneh adalah sebuah apu. Dia adalah buah. Oh, beberapa transportasi. Ayo cari yang aneh. Oke, bagaimana dengan yang satu ini? Tidak, bukan yang itu. Mungkin yang lainnya. Ini mobil. Lihat, waktu habis. Apakah kalian tahu? Itu yang satu ini. Yap, sebuah pesawat. Sekarang, kenapa itu menjadi yang aneh? Jadi, kita ada sebuah mobil, van, dan juga bis. Dan semua itu merupakan transportasi darat. Tapi coba tebak pesawat. Pesawat adalah transportasi udara. Yeay, itu benar. Sekarang, kita punya beberapa hewan lagi. Ayo lihat jika kita bisa menemukan si aneh kali ini. Oke. Bagaimana dengan yang satu ini? Tidak, bukan seekor lumba-lumba. Bisa jadi kepiting? Tidak. Dan... Waktu habis. Yang mana? Yang satu ini. Kenapa aku yang keluar? Bayi. Jadi, lumba-lumba, kepiting, dan seekor gerita. Semuanya adalah hewan laut. Dan mereka hidup di laut. Sedangkan gajah adalah hewan liar yang hidup di darat. Kerja bagus anak-anak. Kerja bagus anak-anak. Kalian berhasil mendapatkan semuanya. Yang aneh keluar. Kerja bagus. Tetap tonton Ken Si Gajah. Dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Hai, aku Ken Si Gajah. Maukah kalian bermain dan belajar bersamaku hari ini? Mari kita belajar dari mana asal hewan. Apakah kamu siap? Jadi, disini kita punya air, darat, dan hewan yang berbeda-beda. Dimanakah mereka hidup? Mari kita coba. Yang pertama, hewan apakah itu? Benar, ini adalah harimau. Sekarang, dimana harimau hidup? Di air atau di darat? Ya, benar sekali. Harimau hidup di hutan hijau atau di padang rumput. Selanjutnya adalah... Uuh, ini sangat menyenangkan. Dimanakah hewan ini hidup? Aku tahu hewan ini. Ini adalah seekor ubur-ubur. Sekarang, dimana ubur-ubur hidup? Di darat atau di air? Iya, benar sekali. Ubur-ubur hidup di air. Mereka berenang di bawah air. Bagaimana dengan seekor badak? Dimanakah badak hidup? Di darat. Tentu saja. Badak hidup di dalam hutan hujan dan juga badang rumput. Apa ya selanjutnya? Aku tidak sabar untuk mencari tahu. Wah, seekor kura-kura. Sekarang, dimana ya kura-kura berasal? Soal yang mengecoh. Tapi, kura-kura hidup di darat dan juga di laut. Kura-kura bisa berenanglah. Dan kamu tahu kan mereka juga hidup di darat. Uh, yang ini aku tahu. Ini adalah keluarga ku. Seekor gajah. Dan dimana ya seekor gajah hidup? Di darat. Kamu benar sekali. Ayo kita jalan-jalan dengan sepupukku. Nah, nanang, nanang. Oh, ada pisang. Apakah kamu mau? Selanjutnya adalah ikan hiu. Dari mana ya ikan hiu berasal? Apakah di darat? Tentu tidak. Di laut. Yeay, benar sekali. Kira-kira selanjutnya hewan apa ya? Seekor singa. Dimanakah singa berasal? Di darat. Benar sekali. Wah, kamu mulai hebat dalam hal ini. Selanjutnya, kita punya ikan badut. Apakah ikan badut hidup di darat? Salah. Ikan badut hidup di air. Yeay. Lihat, mereka sedang beranam. Untuk video pembelajaran yang lain, silakan berlangganan ke channel Kenci Gajah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Hei anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Aku Kenci Gajah. Hari ini kita akan belajar tentang angka menggunakan bentuk penyortiran jam. Sangat menarik ya. Apakah kamu siap? Sekarang ikuti arah panah biru. Angka berapakah di sana? Lima? Bukan. Bisa jadi... Dua belas. Tidak. Oh, bagaimana dengan angka satu? Benar sekali. Jajah Genjang itu adalah nama bentuk dari nomor satu. Jomurlang. Aku suka nomor satu. Hei. La 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 la. Selanjutnya nomor berapa ya? Empat? Oh, bukan. Itu nomor dua bukan? Hei. Benar sekali. Dan bentuk apakah ini? Ini adalah berlian. Yeay. Selanjutnya adalah nomor tiga. Benar sekali. Kamu hebat. Itu adalah bentuk segitiga. Oh, aku sangat menyekainya. Selanjutnya adalah... Nomor sepuluh? Bukan. Itu adalah nomor empat. Yeay. Nomor empat muncul setelah nomor tiga. Dan bentuknya adalah... Persegi panjang. Sempurna. Kamu melakukannya dengan sangat hebat. Hei. Ayo lanjutkan lagi. Itu adalah nomor lima. Benar sekali. Dan bentuk apakah itu? Itu adalah bentuk segi lima. Kerja bagus. Oh, lihat. Aku sedang menyeimbangkan. Hei. Hmm. Selanjutnya nomor berapa ya? Apakah tujuh? Oh, tidak. Bagaimana dengan angka enam? Benar sekali. Setengah jalan menuju ke bawah jam. Dan itu adalah bentuk opal. Jawa relang. Kamu suka telur, bukan? Berapa ya nomor setelah enam? Itu adalah... Tujuh. Benar sekali. Dan bentuk itu punya enam sisi. Itu disebut segi enam. Yeay. Oh, ini adalah bentuk yang sangat menarik. Nomor delapan. Itu adalah tanda plus. Wuhu. 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 Kita tahu kan kalau ini bukan kotak? Hmm. Apakah itu nomor sembilan? Benar sekali. Itu adalah nomor sembilan. Nomor sembilan muncul setelah nomor delapan. Dan bentuknya adalah bintang. Seperti kalian. Kalian semua adalah superstar. Ah, nomor sepuluh. Tentu saja. Aku ingat, aku sangat suka nomor sepuluh. Karena bentuknya sebuah cinta, 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 cinta. Selanjutnya adalah nomor sebelas. Itu benar. Dan kalian tahu kan bentuk apa nomor sebelas ini? Bentuknya adalah kotak cawarlang. Sekarang tinggal satu angka lagi. Dua belas. Menuju ke atas. Dan bentuknya adalah lingkaran. Kerja bagus. Nomor dua belas adalah yang terakhir. Bagian yang hilang, cumberlang sekali. Wow, kalian sangat pintar. Kalian mencocokkan semua bentuk dengan benar dan angka di dalam jam. Sampai jumpa. Hai, aku Ken Sikacah. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan bermain permainan yang sangat menyenangkan. Aku punya buku yang besar sekali tentang permainan. Dan itu akan sangat menyenangkan. Kamu akan bermain denganku. Kita akan bermain permainan mencocokkan makanan dengan bentuk. Yeay. Itu akan sangat menyenangkan. Apa kamu siap? Mari kita mulai. Lihat, kita memiliki tiga bentuk. Ini adalah sepotong roti. Apakah segitiga? Bukan. Bukan segitiga. Oh, itu persegi. Kerja bagus. Sekarang, bisakah kamu mencocokkan semangka? Apakah itu segitiga? Tidak. Itu bukan segitiga. Lingkaran ya? Kerja bagus. Bagaimana dengan sepotong keju? Itu adalah segitiga. Kamu hebat. Mencocokkan ketiga makanan dengan bentuk yang tepat. Bagaimana dengan miskut ini? Apakah itu lingkaran? Tidak. Apakah itu segitiga? Iya. Itu pasti persegi. Benar. Bagaimana dengan donat? Apakah itu lingkaran? Benar sekali. Oh, dan lihat pada bentuk segitiga. Tako yang sangat cocok. Brilliant. Kamu melakukannya dengan baik. Wah, lebih banyak makanan. Oke, bagaimana dengan sepotong jeruk? Itu adalah... Sebuah lingkaran. Yeay. Kerja bagus. Lalu ada sepotong pizza. Apakah itu persegi? Bukan, itu adalah segitiga. Yeay. Kamu hebat. Lalu bagaimana dengan brownies ini? Itu adalah persegi. Wah, kamu melakukannya dengan sangat baik. Lalu selanjutnya kita punya wafu. Apakah itu persegi? Wah, benar sekali. Lalu bagaimana dengan yang satu ini? Apakah ini lingkaran? Bukan, itu adalah segitiga. Oke, yang terakhir kita punya sebuah biskuit. Dan itu adalah... Lingkaran. Yeay, sudah selesai. Kamu telah mencocokkan semua bentuknya. Sangat menyenangkan, bukan? Apakah kamu belajar mencocokkan bentuk dan makanan? Oh, sandwich anak ini berbentuk persegi. Dan sekarang itu segitiga. Aku akan memakannya nanti. Sampai jumpa. Hai, anak-anak. Aku Ken, Ken Si Gacha. Hari ini kita akan bermain permainan yang sangat keren. Yaitu mencocokkan kata-kata berima. Mari kita mulai. Jadi, di sini kita memiliki delapan gambar. Dapatkah kalian melihat yang mana berima dengan yang mana? Gambar yang pertama adalah anjing. Sekarang, gambar manakah yang berima dengan anjing? Apakah itu tikar? Tidak, tikar tidak berima dengan anjing. Oh, bagaimana dengan yang ini? Yeay, kamu berhasil. Bagus sekali. Anjing terlihat cocok dengan batang kayu. Anjing, batang kayu. Anjing, batang kayu. Anjing, duduk di batang kayu. Selanjutnya adalah kucing. Kira-kira gambar mana ya yang berima dengan kucing? Tikar! Yeay! Kalian mengingat dari gambar yang sebelumnya ya? Wah, bagus sekali! Kucing dan tikar! Kucing duduk di atas tikar. Meow! Selanjutnya, kita punya ayam. Tata mana ya yang berima dengan ayam? Apakah itu panci? Haa, panci tidak berima dengan ayam. Oh, yang ini benar sekali! Ayam dan... Tana! Ayam menggunakan pena. Oh, tidak. Ayam tinggal di kandang. Selanjutnya adalah mobil fan. Yeay! Gambar mana ya yang berima dengan mobil fan? Oh, hanya tersisa satu gambar dan itu adalah panci. Kerja bagus! Mobil fan dan panci. Aku menggunakan panci di dalam mobil fan. Ayo mulai lagi dengan gambar yang baru. Kali ini yang pertama adalah... Topi! Gambar mana ya yang berima dengan topi? Apakah itu kaos kaki? Tidak. Oh, bagaimana dengan kelelawar? Yeay! Itu benar! Topi dan kelelawar. Aku menemukan kelelawar di dalam topiku. Hmm, sekarang kita punya kotak. Gambar mana ya yang berima dengan kotak? Apakah itu kaos kaki? Yeay! Benar sekali! Kotak dan kaos kaki. Wuhu! Ayo masukkan kaos kakiku ke dalam kotak. Hmm, sekarang kita punya kendi. Kira-kira kata apa ya yang berima dengan kendi? Apakah itu ikan? Ah, bukan. Kalau begitu jawaban yang benar adalah cangkir. Yeay! Kerja bagus! Wah, kalian melakukannya dengan hebat. Jadi kita punya kendi dan juga cangkir. Mari tuangkan kendi ke dalam cangkir. Dan nikmati secangkir teh yang enak. Sekarang kita punya sebuah piring. Dan hanya ada satu kata yang tersisa. Jadi kata yang berima untuk piring adalah ikan. Yeay! Piring dan ikan. Aku punya ikan di atas piring dan itu sangat lezat. Kerja bagus, anak-anak. Kalian luar biasa. Dapat menemukan kata-kata yang berima. Mari kita lakukan lagi kapan-kapan. Ayo tekan berlangganan untuk video yang lain. Sampai jumpa! Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Aku Kensi Gajah. Hari ini kita akan belajar cara memilah sampah. Aku sangat bersemangat. Apakah kalian bisa melihat semua sampahnya tersebar di ruangan? Nah, sekarang kita punya empat tempat sampah. Oh, lihat ada botol plastik. Botol plastik masuk ke tempat sampah yang mana ya? Tetot, bukan di sana. Yang benar adalah masuk ke tempat sampah berwarna unggih. Yeay, kamu hebat! Setelah itu kita mempunyai sampah kertas. Masuk ke mana ya sampah kertas? Benar sekali, ke tempat sampah berwarna orange. Aku ingat aku pernah menggambar di kertas ini. Sekarang kita punya sampah apel. Apakah sampah makanan masuk ke dalam tempat sampah hijau? Tetot, tidak. Masuk ke dalam tempat sampah biru. Yeay, kita bisa menggunakan sampah makanan untuk menanam tumbuhan lho. Selanjutnya, kita punya botol kaca. Botol kaca masuk ke dalam tempat sampah berwarna hijau. Yeay! Oh, aku sangat suka minuman ini. Setelah itu, kita mempunyai kalek soda. Itu terbuat dari besi. Jadi tempat sampah mana ya harusnya? Salah! Ya, tempat sampah berwarna unggih. Wah, kamu melakukannya dengan baik. Dan sekarang, apa ini? Oh, ini buku lamaku. Kemana ya seharusnya? Kaca? Tidak. Buku terbuat dari kertas, jadi yang benar adalah tempat sampah berwarna orange. Aku dulu sangat suka dengan buku ini. Sekarang, kita memiliki kulit pisang dan itu makanan lagi. Apakah kamu ingat di mana tempat untuk makanan? Yeay, di tempat kompos. Wuhu, pisang-pisang. Sekarang, kita memiliki botol kaca. Oh, yang mana ya sampah untuk kaca? Ya, yang berwarna hijau. Yeay! Ups, hati-hati ya dengan kaca. Sekarang, kita mempunyai bungkus popcorn. Ini terbuat dari karton mirip seperti, tidak seperti plastik atau besi, tapi kertas. Ya, tempat sampah orange. Aku sangat menikmati popcorn ini saat menonton film. Sekarang, kita memiliki bungkus plastik. Hmm, kemana ke sampah itu menuju? Yeay, ke tempat sampah berwarna ungu. Tempat sampah untuk plastik dan besi. Oh, ini sangat enak. Oke, yang terakhir, kita punya potongan semangka. Hmm, lezat. Kemana ya harusnya makanan tersebut? Salah, yang benar ke dalam tempat sampah warna biru. Yeay, kerja yang bagus. Kalian melakukannya dengan hebat. Membersihkan semua sampah di ruanganku. Sama jumpa lagi. Ayo tekan berlangganan untuk mendapatkan video pembelajaran lainnya. Kenshi Gajah!